Meski diguyur hujan darah sejak pagi, antusias jemaah untuk datang ke acara Haul Akbar ke-18 K.I. Haji Muhammad Zaini bin Abdul Goni atau guru sekumpul pada tahun ini tak surut. Terbukti ribuan jemaah tetap madati kawasan Kampung Keramat, Kejabatan Martapura Timur, Kauten Banjar pada Kamis 26 Januari. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Post. Ada M. Syaiful yang akan melaporkannya. Silahkan rekan, Syaiful. Baik, kerdak dan tribuners dapat saya laporkan dari Kalimantan Selatan. Wakil Presiden Republik Indonesia, K.I. Haji Muhammad Amin, tadi malam mendatangi Kalimantan Selatan sepatnya untuk mengikuti acara Haul Akbar ke-18 di Kampung Keramat, Kejabatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar. Wapres datang bersama sang istri, Wuri Muhammad Amin, bersama rombongan. Dalam sambutannya, mahu mengaku bersyukur bisa menghadiri secara langsung acara Haul ke-18 Gurus Rumpul. Dia berharap suruh jemaah yang hadir pada Haul di Kampung Keramat, Matapura Timur, atau tepatnya di kediaman pribadi Gubernur Asya, Sahabirinor, itu mendapat keberkahan. Menurutnya Gurus Rumpul merupakan ulama karismatik yang boleh dibilang juga orang saleh. Sama seperti jauh ketika hidup, orang yang saleh adalah orang yang dekat kepada Allah. Marut mengatakan, orang saleh bukan hanya memberikan keberkahan saat hidup, tapi juga setelah wapat. Sekedar diketahui bahwa Gurus Rumpul atau yang biasa dikenal dengan Syekh Muhammad Jaini bin Abdul Goni adalah ulama karismatik di Kalimantan Selatan yang punya pengaruh cukup besar. Meski sudah 18 tahun wapat, karisma dan pengaruhnya masih saja tersisa di Kalimantan Selatan. Hal itu terbukti dari gelaran haul yang setiap tahun para jamaah terus bertambah. Itu juga terbukti pada saat kemarin. Yang mana meski sejak pagi hingga menjelang acara di Gurus Rumpul Daras, namun antusias jamaah untuk datang ke acara haul itu tak surut terbukti ribuan jamaah dari berbagai daerah di Kalimantan. Bahkan ada yang sampai Pulau Jawa ikut datang ke acara haul tersebut. Nah, setelah haul Gurus Rumpul yang kedapan-pestiga di kediaman Gubernur Kasul, nanti juga pada minggu akan berlanjut lagi di Musol Araudah Matapura. Itu tepatnya di kediaman langsung Almarhum Syekh Muhammad Jaini. Biasanya setiap tahun acara di lokasi tersebut dipadati ribuan, bahkan sampai jutaan jamaah. Namun sejak dua tahun terakhir acara tersebut juga terbatas karena pandemi COVID-19. Begitu laporan dari Kalaset, Irda. Baik, terima kasih Rekan Jurnalis dari Menyermasin Post alas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.